Diduga mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk sebuah minibus tercebur di aliran Kali di Jalan Raya Kelapa Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta. Mobil dapat dievakuasi menggunakan mobil direct dari dalam Kali. Sebuah minibus tercebur ke aliran Kali usai menabrak sebuah tiang dan pohon di Jalan Raya Kelapa Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada kamis pagi. Saat dievakuasi petugas direct, bagian depan minibus mengalami ringsek cukup parah akibat benturan yang cukup keras. Diduga pengemudi melaju dengan kecepatan tinggi. Menurut keterangan saksi, minibus yang berisikan tiga orang perumpang laki-laki tersebut sedang melaju dari arah Kelapa Gading menuju Semper. Diduga pengemudi minibus berkendara dalam kondisi mengantuk sehingga kehilangan laju kendaraannya. Kelapa Gading, sana muka Semper. Di penumpangnya itu ada berapa orang? Tiga orang mas. Cewek cowok atau gimana bu? Laki-laki semua tiga orang. Laki-laki semua? Iya. Itu sebelumnya berarti dia nabrak pohon dulu atau tiang dulu sih bu? Tiang dulu baru nabrak pohon. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Namun satu dari ketiga penumpang minibus mengalami syok usai terlibat kecelakaan tunggal tersebut. Kini kasusnya ditangani oleh polisi lakalantas Satuan Wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainews melaporkan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax